Ketua DPRD Kota Waringin Barat Muhammad Rusti Gozali yang hadir pada acara penutupan Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan MTKH kali ini dimana pada MTKH kali ini Kabupaten Kota Waringin Barat meraih prestasi yang cukup membanggakan yakni sebagai juara umum Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis yang ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah telah berakhir dan ditutup oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugiyanto Sabran pada akhir pekan kemarin Penutupan MTKH diisi dengan pengumuman para pemenang tiap-tiap cabang yang dilombakan serta pengumuman kafila terbaik peserta MTKH Berdasarkan keputusan yang dibacakan Dewan Hakim, Kabupaten Kota Waringin Barat berhasil meraih juara umum sebagai kafila terbaik MTKH ke-31 Kalimantan Tengah Ketua DPRD Kota Waringin Barat Muhammad Rusti Gozali menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua jajaran panitia penyelenggara dan para peserta Menurutnya kesuksesan pelaksanaan dan kesuksesan raihan prestasi tersebut merupakan kerja keras semua pihak yang terlibat baik panitia maupun juga para kafila Kabupaten Kota Waringin Barat sehingga mendapatkan hasil yang maksimal Dan sebagainya kita ketahui bersama berdasarkan penilaian Dewan Hakim bahwa Kabupaten Kota Waringin Barat ditetapkan menjadi juara umum pada MTKH kali ini Nah ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh tim yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat terutama SKP dan SKP terkait Dan kita memang menargetkan agar penyelenggara MTKH 31 ini sukses di dalam negara dan di asuskan prestasi Nah ini perlu kita berikan apresiasi kepada seluruh kapila kita bahwa predikat juara umum ini merupakan penghargaan yang luar biasa bagi kita selaku penyelenggara pada MTKH kali ini Anggota DPRD Kota Waringin Barat Mohamad Hashim pada kesempatan tersebut juga menyampaikan kebahagiaannya atas raihan prestasi yang diraih para kafilah Kota Waringin Barat dan juga panitia Sesuai dengan harapan kita dan Alhamdulillah Kabupaten Kepengen Merakun mendapatkan berhubung yang sesuai harapan Kemudian terkait dengan keingkatan kepada agama namun ini harus kita dukung agar nanti di MTKH selanjutnya akan lebih meriah dan lebih bersemangat dari upaya yang terakhir Walaupun berjalan pada saat ini tentunya ini tidak menjadi permasalahan buat kami namun semangat Tentu tadi yang juara yang juara satu tingkat dewasa itu Alhamdulillah tetangga dan masih keluarga kita dari keluarga Jandi Sebagaimana diketahui bahwa MTKH ke-31 Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan di Kabupaten Kota Waringin Barat sejak tanggal 16 hingga 25 November 2023 Acara puncak atau penutupan MTKH meskipun diiringi hujan namun acara berlangsung meriah dan lancar dengan hiburan penutup berupa penampilan gigi band dengan sejumlah lagu-lagu religi andalan yang menghibur para kafilah dan warga Kota Waringin Barat Tim Liputan SBTV